Aksi baku tembak antara militer Rusia dan Ukraina terus terjadi meski Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukannya untuk melakukan gencatan senjata pada 6 hingga 7 Januari 2023. Baku tembak tersebut dilaporkan terjadi di wilayah kota Bahmut, kota Kremina, dan beberapa wilayah di Donetsk dan Luhansk. Gencatan senjata ini hanya dilakukan selama 36 jam untuk menghormati perayaan Natal Gereja Ortodoks Rusia. Sebagai informasi, Gereja Ortodoks Rusia merayakan Natal setiap tanggal 7 Januari, bukan 25 Desember. Namun, gencatan senjata ini hanya dilakukan sepihak oleh Rusia. Pihak Ukraina menyatakan tak percaya dengan seruan gencatan senjata oleh Putin. Mereka pun membalas serangan setelah mendengar ledakan di garis depan Kremina. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa pasukannya mulai mengamati gencatan senjata di sepanjang garis kontak. Moskow mengklaim Ukraina menembaki daerah berpenduduk dan posisi militer. Seorang saksi di Donetsk juga melaporkan suara artileri yang ditembakkan dari posisi kelompok separatis pro-Rusia di pinggiran kota setelah gencatan senjata diperlakukan. Rusia menyatakan bahwa mereka sebenarnya menghormati gencatan senjata. Namun, mereka tak bisa tinggal diam ketika mendapat serangan dari Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!